Merupakan pasangan muda yang sering muncul di layar televisi, Rizky Bilar dan Lesti Kejora kini sudah di karunia anak pertama yang kini telah berumur 6 bulan. Baru-baru ini, Rizky Bilar membagikan momen ketika dirinya menyepatkan waktu untuk berduaan dengan sang istri. Keduanya, berencana untuk melihat pertandingan bola berdua tanpa sang anak. Dalam unggahan Instagramnya, Rizky mengatakan kalau ia menonton pertandingan bola bersama sang istri. Tak main-main, Rizky Bilar dan Rizky Kejora menonton pertandingan di Paris. Selain menonton pertandingan, keduanya pun melakukan quality time sebagai pasangan suami istri nih mams. Melakukan quality time dengan pasangan setelah memiliki anak memang sangat baik loh mams untuk keberangsungan hubungan. Lalu, apa saja sih manfaat melakukan quality time bersama pasangan? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Melansir dari Baby Center, sangat penting bagi pasangan suami istri untuk menghabiskan waktu berkualitas bersama pasangan setelah memiliki bayi long mams. Ketika memiliki bayi, kehidupan akan lebih sibuk mengurus bayi, hingga banyak pasangan melupakan pentingnya menjaga keromantisan dengan pasangannya. Padahal, melakukan quality time bisa menambah keeratan hubungan. Tak melulu harus liburan keluar negeri, layaknya Rizky Bilar dan Lesti, beberapa hal yang bisa mams dan dads lakukan seperti berikut. Kencan Mams dan dads bisa pergi makan, pergi jalan-jalan, nonton film, makan malam berdua, dan sebagainya. Olahraga ringan Seperti jalan atau berlari di kompleks perumahan dengan mengajak anak, merupakan ide bagus untuk quality time. Selain menambah keeratan hubungan, mams dan dads bisa mendapatkan udara segar dan tubuh lebih sehat. Nah, mams dan dads jangan lupa untuk quality time juga seperti Rizky dan Lesti ya. Selamat menikmati